Berikut adalah hasil pertandingan penyisihan grup antara tim Uber Indonesia melawan tim Uber Hongkong. Di partai pertama, Tunggal Putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, berhasil mengalahkan Tunggal Putri Hongkong, Yang Sumye, dengan skor 21-15 dan 21-11 dalam durasi 32 menit. Skor besar sementara, pertandingan Indonesia melawan Hongkong adalah 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Di partai kedua, Lanitria Mayasari, Ripka Sugiyarto, berhasil mengalahkan Ganda Putri Hongkong, Yang Ngating, Yang Pui Lam, dengan skor 10-21, 21-10, dan 21-17 dalam durasi 54 menit. Skor besar sementara, Indonesia 2 dan Hongkong kosong. Di partai ketiga, Tunggal Putri Indonesia, Esther Nurumi Triwardoyo, berhasil mengalahkan pemain Hongkong, Saloni Samirbay Mehta, dengan skor 21-14 dan 21-12 dalam durasi 34 menit. Skor besar sementara, Indonesia 3 dan Hongkong kosong. Di partai keempat, Maylisa Triaspus Pitasari, Rahel Alesha Ross, berhasil mengalahkan Ganda Putri Hongkong, Louis Lok Lok, Eng Wingyung, dengan skor 21-16, 20-22, dan 21-18 dalam durasi 1 jam 8 menit. Skor besar sementara, Indonesia 4 dan Hongkong kosong. Dan di partai kelima, Komang Ayu Cahyadewi, berhasil mengalahkan Tunggal Putri Hongkong, Liang Kawing, dengan skor 21-16, dan 21-17 dalam durasi 31 menit. Skor akhir pertandingan Indonesia melawan Hongkong, adalah 5-0 untuk kemenangan Indonesia. Di pertandingan selanjutnya, tim Uber Indonesia, akan melawan tim Uber Uganda, pada hari Senin, 29 April. Dan di pertandingan terakhir babak penyisihan grup, tim Uber Indonesia, akan melawan tim Uber Jepang, pada hari Rabu, tanggal 1 Mei. Oh, I never really know what's going on.